Di mana ada perdebatan, di situ akan ada temuk, di situ akan ada penghakiman, di situ akan ada pendakwaan saudaraku, di situ akan ada ejekan. Janganlah engkau mengambil bagian di dalam. Janganlah ada perdebatan di antara engkau, tentang apapun itu. Lebih-lebih engkau yang telah mengenal jalan kebenaran, berjalanlah di dalam jalan-jalan kebenaran itu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan penjepot. Sampaikanlah kebenaran itu dengan kasih dan kelemah, bukan dengan laksan. Janganlah ada perdebatan apapun juga. Ya, Yesus, Yesus Tuhan. Di mana ada perdebatan, di situ akan ada cemok, di situ akan ada penghakiman, di situ akan ada pendakwaan, Jauhilah perdebatan di antara engkau, kebenaran, ajarkanlah dengan cara-cara yang benar. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan penjepot. Hasil sebuah perdebatan adalah luka hati yang sangat sulit untuk disembuhkan. Menyampaikan kebenaran firman dengan perdebatan, akan menghasilkan luka hati yang menolak kebenaran. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan penjemoh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti skam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Hai engkau rekan-rekan sekerjaku di dalam Tuhan. Kerjakanlah keselamatanmu. Bukankah keselamatanmu itu adalah kebenaran? Kerjakanlah dengan cara yang benar. Sampaikanlah kebenaran itu dengan kasih dan kelemah lembutan. Di mana ada bukan dengan paksa, di situ pasti ada kekacauanmu. Sampaikanlah kebenaran itu dengan kasih dan kelemah lembutan. Itu adalah pekerjaan setan-setan, Ibu. Bukan dengan di mana ada kekacauanmu. Berhentilah mengambil bahagia di dalam perdebatan-perdebatan. Berhentilah. Itu adalah pandai roh Tuhan. Ada di situ dan sedang berkah. Berhentilah mengambil bahagia di dalam perdebatan-perdebatan. Berhentilah. Berhentilah mengambil bahagia di dalam percayaanmu.